Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Iparparohi NIM 1602 001 Jurusan Cisah Informasi dari Kapus Universitas Muhammadiyah Banten Disini saya akan menemukan aplikasi CSPK Siswa Teladan Nah disini kita sudah berada di tampilan aplikasinya Dimana di tampilan aplikasi ini terdapat proses menjalankan aplikasi tersebut Nah di bagian menu yang kedua disini terdapat menu penjelasan tentang metode weighted product Seperti ini Di menu yang ketiga disini ada menu kriteria Baiklah cara menjalankan aplikasi ini Pertama masukkan kriteria sistem pendukung keputusan SMK Madhal Anwar Boranjati sendiri sudah menetapkan dua kriteria Yakni pengetahuan dan keterampilan Selanjutnya Masukkan bobot masing-masing kriteria SMK Madhal Anwar Boranjati SMK Madhal Anwar Boranjati sudah menetapkan masing-masing bobot daripada pengetahuan keterampilan sama-sama dua Selanjutnya Tambahkan data subkriteria Data subkriteria daripada kriteria ada tiga Yang pertama nilai harian Penilaian tengah semester Penilaian akhir semester Di kriteria keterampilan sendiri ada tiga subkriteria Yang pertama praktik Kedua portfolio Dan ketiga proyek Selanjutnya Masukkan bobot masing-masing Subkriteria sistem akan menghitung secara otomatis bobot subkriteria dan bobot global subkriteria SMK Madhal Anwar Boranjati sendiri sudah menetapkan bobot subkriteria masing-masing diberi dua bobot Update Maka sistem akan menghitung sendiri bobot kriteria dan bobot global Seperti berikut Selanjutnya Masukkan data alternatif Yakni Nis siswa Nama Alamat Tempat lahir siswa Dan tanggal lahir siswa Selanjutnya 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 Kita masukkan evolusi alternatif Berdasarkan masing-masing subkriteria Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! selanjutnya silakan masuk ke halaman hasil wf alternatif untuk mendapatkan data ranking alternatif nah disini kita sudah berada di menu hasil wf alternatif dimana disini kita bisa mengetahui siapa siswa yang akan menjadi siswa terbaik dan sudah direngkingkan berdasarkan metode weighted produk disini yang menjadi duara satu yakni Muhammad Subur dengan vektor S12,295438911063 vektor V05005854579237 datuk ranking ke-1 ini sesuai dengan perhitungan metode weighted politik seperti ini cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh